Aktor senior Pierre Gruneau ditetapkan jadi tersangka kasus penganiayaan dan terancam hukuman lima tahun penjara. Kronologi penganiayaan yang dilakukan Pierre Gruneau diungkapkan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Irwandi. Irwandi menceritakan, awalnya Pierre Gruneau berada di dalam sebuah bas hotel kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pierre Gruneau tak terima melihat gestur korban penganiayaan, bernak agiri di Budi Setiawan. Saat korban sedang ngobrol-ngobrol didatangi tersangka, Pierre Gruneau tersangka merasa tersinggung atas gestur korban yang dianggap tak membalas sapaan alias cuek. Tersangka lantas menghampiri korban dan menanyakan padahal korban tidak merasa begitu. Perkelahian terjadi, di mana berdasarkan rekaman CCTV Pierre Gruneau melayangkan bogem mentah ke wajah Budi Setiawan dan mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. Pemukulan berlanjut ketika korban berada di lantai hingga mengakibatkan lebam di wajah dan patah tulang hidung. Para saksi yang melihat kejadian berusaha melerai, namun Pierre Gruneau terlihat sedang melupakan emosinya. Rekan-rekan korban mencoba melerai tapi tersangka yang sudah tersulut emosi, ucap Yossi. Dalam kejadian, polisi membenarkan jika Pierre tengah asik menikmati minuman alkohol. Dalam proses peristiwa itu dalam kondisi sadar memang minum alkohol tapi bukan berarti mabuk, tutup Henrikus Yossi. Terima kasih telah menonton!